Bupati Mamrang Motenga Riki Hampa Gawak mengunjungi Pasar Kobakma pada Sabtu 11 Juni 2022. Dalam kunjungan itu, Bupati yang akrab di Sapa RHP berdiskusi dengan para pedagang. Bupati RHP membeli sayur mayur, ubi-ubian jagung buah dari pedagang yang notabene as di orang Papua. Tak tanggung-tanggung, Bupati RHP membeli hasil kebun milik pedagang itu hampir satu trek. Mereka terlihat gembira karena dikunjungi Bupati RHP. Bahkan dagangan mereka dibeli langsung Bupati. melihat langsung aktivitas dan berinteraksi penjual di Pasar Kobakma, tapi sudah sering dilakukan Bupati RHP. Bupati Mamrang Motenga Riki Hampa Gawak SAH MSI mengatakan sidak yang dilakukan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah bagi para pedagang di Pasar Kobakma. 11 Juni tahun 2022, saya bersama Jamat Kobakma dan juga Kota DPR dari Pransi, Dinekat. Kami ada di Pasar Masyarakat Kobakma di Kota Kobakma. Karena selama ini hasil jualan mereka, hasil kebun mereka yang mereka jual tidak pernah laku terjual, sehingga begitu kami kunjungi, namanya sidak, saya borong seluruh hasil masyarakat, hampir satu trek. Ini bagian dari pemerintah, pemerintah, pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, meningkatkan sumber ekonomi masyarakat. Mungkin dengan ini mereka bisa lebih punya uang dan juga untuk melayani hidup mereka hari-hari, tapi juga untuk kepentingan anak-anak mereka yang lagi sekolah di Kobakma, Wamena, Jayapura dan juga di luar. Harapan saya sebagai pemerintah memang kita harus punya keberulian, tapi masyarakat juga dengan apa yang sudah saya kasih contoh ini, masyarakat lagi aktif dalam berkebun. Berkebun dan menjual hasil ini untuk mendukung kepesuan keluarga dan juga anak-anak mereka yang masih berkomunikian di luar. Dari Papua maupun di luar belakang. Dan juga bagi ASM yang ada di Kabupaten Memeramu Tengah, saya berterima kasih karena mereka juga peduli untuk melihat bagaimana bisa memilih hasil kebun, hasil kerja masyarakat. Ini menandakan bahwa kita sesama sebangsa dan setanah air, dan juga sebagai anak-anak mereka, sesama orang Papua, sesama orang Memeramu Tengah, saling mengisi. Ini yang disebut mengisi pembangunan atau mengisi program pemerintah. Tidak harus kita untuk program besar-besaran untuk kasih uang kepada rakyat. Tapi dengan menjual hasil kebun mereka, itu secara tidak langsung kita sudah menghukum. Dan itu akan ekonomi masyarakat berakma, di Kabupaten Memeramu Tengah. Terima kasih. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan ekonomi rakyat. Untuk itu Bupati meminta masyarakat untuk meningkatkan aktivitas berkebun, sehingga bisa menjual hasil kebun di pasar untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dari Kota Jepura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan.